Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di Surabaya, Gubeng. Sore hari akan hunting kereta api. Sebenarnya jam segini sore hari banyak kereta api yang melintas di sini. Mulai dari kereta api lokal maupun kereta api jarak jauh. Nah, yang utamanya hunting kali ini adalah saya akan hunting kereta api Sancaka dengan sistem Tektok. Jadi, pada GPK 2023 ini, Sancaka, sistemnya Tektok. Sampai Surabaya langsung putar lokomotif untuk menuju ke Yogyakarta. Rangkaiannya tidak perlu ke Surabaya kota. Jadi, lokomotif di Surabaya, Gubeng langsung laksir putar balik. Penasaran bagaimana? Simak terus videonya sampai selesai. Nah, itu dia rangkaian kereta api Sancaka berada di jalur 6. Kereta api Sancaka ini baru saja tiba di stasiun Surabaya, Gubeng jam 15.30. Dan akan diberangkatkan kembali dari Surabaya, Gubeng ke stasiun Yogyakarta jam 16.40. Jam setengah lima lebih 10 menit. Jadi, otomatis rangkaian ini istirahat di Surabaya hanya 70 menit atau 1 jam saja. Oleh karena itu, yang biasanya rangkaian ini dibawa ke Surabaya kota untuk simpan rangkaian dan cuci rangkaian saat ini tidak perlu. Jadi, setibanya di Surabaya, Gubeng langsung laksir lokomotif untuk pindah arah ke arah barat. Untuk melanjutkan perjalanan ke arah Yogyakarta. Nah, sistem Tektok ini tidak berlaku di sore hari saja. Melainkan berlaku di Sancaka yang keberangkatan pagi hari akan melanjutkan perjalanan Sancaka yang siang hari. Nah, jadi di KPK sebelumnya, Sancaka siang itu tidak ada, teman-teman. Di KPK 2021, itu Sancaka hanya keberangkatan pagi dan keberangkatan sore. Nah, di KPK 2023 ini terdapat Sancaka keberangkatan siang. Itu, Sancaka siang merupakan memanfaatkan sistem Tektok ini. Nah, kalau Sancaka siang, itu yang dari Yogyakarta tiba di Surabaya jam 10.45. Langsung balik, berangkat dari Surabaya jam 11.15. Mengarah ke Jogja. Jadi, otomatis yang siang itu istirahat di Surabaya Kubeng selama 20 menit saja. Gila, bukan? Cepat banget. Lebih mepet jamnya yang siang, teman-teman. Kalau yang ini, saya hanting sekarang, ini yang sore hari. Istirahat atau kantong waktu di Surabayanya 70 menit. Nah, sebentar lagi, saya akan hanting langsiran lokomotif kereta api Sancaka yang menggunakan sistem Tektok. Lokomotif yang sama dari Yogyakarta ke Surabaya. Langsung langsir, putar arah, dan tempel ke rangkaian di ujung barat. Kemudian langsung akan berangkat jam 16.40. Sebentar lagi, saya akan lihat langsirannya. Oke, teman-teman, kereta api pertama yang melintas adalah kereta api Ketel Pertamina. Memakai lokomotif stiker Natal. Terima kasih telah menonton! Oke, kereta api Ketel Pertamina melintas di Stasiun Surabaya Kupeng menuju Stasiun Penteng. Nah, mari kita tunggu ya langsiran lokomotif Sancaka. Nah, jadi sebelum ini, saya naik kereta api komuter dari Bojonegoro ke Surabaya Kupeng. Tadi saya lihat lokomotif Sancaka masih ada di sana. Masih di arah timur, masih belum langsir. Jadi ya, sebentar lagi pastinya akan langsir. Karena 40 menit lagi harus diberangkatkan dari Surabaya Kupeng menuju Yogyakarta. Nah, teman-teman, kalau kita zoom bisa dilihat ada lokomotif, stiker HUT KAI. Ini lokomotifnya apa ya? Jangan-jangan lokomotif Sancaka ganti. Untuk saat ini, lokomotif Sancaka masih belum langsir ke sini, teman-teman. Sekarang jam 16.16, kurang 25 menit lagi akan berangkat padahal. Nah, ada lokom. Mari kita saksikan, oh, belok lewat sini. Lokonya CC 206.19, dipendu SDT. Wah, jangan-jangan ini lokonya Sancaka, teman-teman. Tukar lok. Kalau kita zoom, sebentar ya. Kalau kita zoom, loko 206 Sancaka yang sebelumnya itu tidak ada, teman-teman. Sebelumnya Sancaka pakai CC 206.69, dipendu YK. Kalau saya zoom sudah tidak kelihatan, sudah ada-ada. Nah, ini malah loko CC 206.19 yang datang. Oh, tukar loko. Pas banget ya saya hunting tukar loko. Biasanya loko-nya tektok. Nah, ini langsir. Blokosan Sancaka ini ganti, teman-teman. Pas banget loh saya hunting ganti loko rollingan. Sebelumnya, Sancaka dari Jogja pakai lokomotif CC 206.69, dipendu Yogyakarta. Dan sekarang ganti dengan lokomotif CC 206.19, dipendu SDT. CC 206.69 berarti tadi langsung berangkat ke Sidotopo, teman-teman. Tapi ya, tidak apa-apa sih. Yang penting kita dapat momen langsiran lokomotif kereta api Sancaka. Karena sebelumnya Sancaka ini terus sampai Surabaya Kota. Jadi proses langsiran atau proses apapun itu ada di Surabaya Kota. Nah, semenjak GAPK baru ini, terjadi langsiran loko di stasiun Surabaya Gubeng. Masuk kereta api Ranggajati, relasi dari Cirebon, tujuan Jember. Nah, di stasiun Surabaya Gubeng ini, Ranggajati juga putar loko ya, langsir loko. Nah, ini. Nah, ini. Sampai jumpa. Nah, kereta api Ranggajati masuk stasiun Surabaya Gubeng. Kereta api Ranggajati ini nantinya akan langsir lokomotif. Sama seperti Sancaka sebenarnya. Namun, kalau Ranggajati ini langsir lokomotif karena akan melanjutkan perjalanan ke arah Jember. Kalau kereta api Sancaka itu langsir lokomotif karena menggunakan sistem Tektok. Sesampainya di Surabaya langsung balik ke kota asal, yaitu Yogyakarta. Nah, itu teman-teman lihat lokomotif Sancaka sudah ganteng ke rangkaian. Kereta api Sancaka akan berangkat jam 16.40. Kurang 20 menit lagi akan berangkat. Pukul 16.32. Ini adalah langsiran lokomotif Ranggajati, teman-teman. Lokomotif Ranggajati persiapan langsir untuk melanjutkan perjalanan ke arah Jember. Nah, ini 8 menit lagi loh, teman-teman. 8 menit lagi Sancaka akan berangkat. Dan sekarang masih ada lokomotif Ranggajati. Nah, ini lokomotif Ranggajati jalan kembali untuk ditempel ke rangkaian Ranggajati. Lokomotif dinasnya CC 206 1301 atau CC 206 01 di Wenduk Cirebon. 206 nomor pertama. Kinclong pulang. Nah, lokomotif Ranggajati ditempel ke rangkaiannya, rangkaian Ranggajati. Sekarang jam 16.34, kurang 6 menit lagi Sancaka akan berangkat. Oke, tepat pada pukul 16.40. Kereta api Sancaka berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng. Sancaka yang dengan sistem tektok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, kereta api Sancaka sudah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Sancaka ini di sistem tektok kali ini, dalam sehari 4 kali pulang pergi. Yang pertama pagi hari, yang kedua siang hari, yang ketiga sore hari, dan yang keempat malam hari. Yang malam hari itu fakultatif, tidak setiap hari. Jalan cuma weekend saja. Oke, teman-teman, ini PJL ditutup. Kereta api Ranggajati diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng, menuju stasiun Agir, stasiun Jember. Terima kasih telah menonton! Oke, kereta api Ranggajati sudah berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng. Nah, kalau dilihat jamnya, ini sebentar lagi akan masuk kereta api Ranggajati diberangkat dari stasiun Surabaya Gubeng. Nah, ini PJL ditutup. Persiapan masuk kereta api Ranggajati diberangkat dari stasiun. Argo Semerunya sudah diberangkat di sana, mempersilahkan Ranggajati diberangkat dari stasiun. Dan, nah itu muncul lokomotif kereta api Ranggajati diberangkat dari stasiun. Mari kita saksikan. Ranggajati diberangkat dari stasiun. Ranggajati diberangkat dari stasiun. Argo Semeru masuk stasiun Surabaya Gubeng Nah kereta api Argo Semeru ini Juga sistemnya tektok Namun tektok dengan Kereta api Bima Jadi kereta api Argo Semeru Ini datang Surabaya jam 16.50 Nah Rangkaian ini akan berangkat lagi ke Jakarta Jam 19.20 Tapi dengan nama kereta api Bima Dua jam di Surabaya Langsung balik ke arah barat Dengan nama kereta api Bima Nah kereta api Argo Semeru ini Kereta api Argo Angkatan Pagi Jakarta Surabaya Kalau kereta api Bima Berupakan kereta api eksekutif Surabaya Jakarta Angkatan Malam Oke dari arah timur Masuk kereta api Kereta api Wijaya Kusuma Dari stasiun Petapang Banyuwangi Tujuan akhir stasiun Cilacap Tidak rame banget Jam-jam segini Terima kasih I should have Sampai schaut selamat menikmati kereta api Wijaya Kusuma masuk stasiun Surabaya Kupung dan mungkin Wijaya Kusuma ini sebagai video penutup karena kalau dilihat durasinya ini sudah terlalu panjang teman-teman dan oke sekian banting kereta api di Surabaya Kupung sekian terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa like, komen, share dan subscribe, terima kasih selamat menikmati